Bupati Bungo Haji Mas Huri bersama Wakil Ketua DPRD Bungo dan Unsur Forkopimda hadiri pengukuhan Dewan Pengurus Cabang atau DPC, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI, Kabupaten Bungo, periode 2023-2028. Bupati Bungo Haji Mas Huri bersama Wakil Ketua DPRD Bungo dan Unsur Forkopimda hadiri pengukuhan Dewan Pengurus Cabang, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Kabupaten Bungo, periode 2023-2028. Pengukuhan DPC Abdesi Kabupaten Bungo tersebut dilaksanakan di Balrum Hotel Amaris Kota Moro Bungo pada selasa 7 Februari 2023. DPC Abdesi Kabupaten Bungo dikukuhkan langsung oleh Ketua DPD Abdesi Provinsi Jambi Sab Sulpuan yang ditandai dengan pemberian tongkat komando dan bendera Abdesi kepada Ketua Abdesi Bungo Marjohan. Tahun sambutannya Bupati mengucapkan selamat atas dikukuhkannya DPC Abdesi Kabupaten Bungo periode 2023-2028. Ia menyampaikan bahwa dalam melaksanakan roda organisasi, hal yang paling mendasar diperlukan adalah solid. Karena itu, DPC Abdesi harus menjalankan roda organisasi dengan baik serta mengakomodasi seluruh perangkat desa di Kabupaten Bungo. Masuri juga berharap kepada pengurus DPC Abdesi yang baru dilantik untuk benar-benar memahami tupoksi dan menjalankan kinerja dengan baik, termasuk menjadi garda terdepan untuk memajukan desa-desa yang ada di Kabupaten Bungo. Menangkapi apa yang disampaikan oleh Bupati Ketua DPC Abdesi Kabupaten Bungo, Marjohan mengungkapkan kepada awal media bahwa DPC Abdesi siap bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dusun. Selain itu, ia mengatakan DPC Abdesi juga menjadi wadah untuk para datuk rio atau kepala desa dalam menyampaikan dan mengakomodir perangkat desa. Kegiatan ini merupakan pelantikan pengurus DPC Abdesi Kabupaten Bungo. Masa timpat, masyarakat pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Bungo, atas nama Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus DPC Abdesi yang baru dilantik. Kegiatan setelah dilantik ini bisa nyusun program, kegiatan, bagaimana kita wadah ini bisa memajukan desa kita atau lusun kita masing-masing. Kegiatan pengukuhan DPC Abdesi itu juga dihadiri oleh Kapolres Bungo, Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo, pengurus DPC Abdesi Provinsi Jambi, dan seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Bungo. Arianto, Cek TV, melaporkan. Kegiatan pengurus DPC Abdesi